Gubernur Jambi Al-Haris, Kamis 29 Juli mengunjungi LPMP Jambi. Dalam kunjungan ini, Al-Haris meninjau ruang bulian gedung LPMP yang dipersiapkan jadi rumah isolasi mandiri bagi warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Kamis 29 Juli, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung ruang bulian gedung LPMP yang dipersiapkan untuk menjadikan rumah isolasi mandiri bagi masyarakat khususnya warga kota Jambi yang terpapar COVID-19. Turut hadir pendampingi Gubernur dalam peninjauan, yaitu Kapalda Jambi dan Kepala LPMP Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi guna menghenti spasi lebih banyak lagi penyebaran COVID-19 di Jambi, sehingga warga yang ingin melakukan isolasi mandiri dapat dilakukan di sini dan bukan di rumah. Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan bahwa saat ini di kota Jambi cukup tinggi lonjakan kasusnya, dikhawatirkan ketika pasien melakukan isoman di rumba, mereka tidak bisa menjaga jarak dan tidak disiplin, sehingga menurut kalester keluarga. Gubernur Jambi berharap pencerdakan sekitar LPMP dapat memahami keberadaan pasien di isolasi yang telah diawasi sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Gubernur Al-Haris mengharapkan kepada warga khususnya kota Jambi menempatkan perubah isolasi yang telah dipersiapkan Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, guna mereka lonjakan kasus atau memutuskan rantai COVID-19. Ketika menekan Jambi kota ini, mereka bisa turun. Berkini dikaitkan jauh turunnya itu. Itu intinya. Intinya bahwa kita berharap warga masyarakat mau kalau kita pindahkan dari rumah mereka masuk ke rumah usaha simandiri. Ada berapa kamar di sini Pak? Di sini ada 200 kamar ya. Di sini. Dulu sempat ada penolakan warga sekitar sini. Bagaimana sekarang? Nah, kan begini. Kalau warga, kalau sepanjang kita mau memberikan kembali kepada mereka penjelahan, ini bisa. Kan ada Pak RC yang kita untang, ada Pak Lurahnya. Jadi, ini kan, Isoman kan, tentu menjaga kita juga semuanya. Ini kan ada panggarnya semua, ada mata semua, aman penolakan. Terima kasih.